Intro Masyarakat Lombok Utara yang mengalami sakit kini harus semakin sakit Pasalnya kartu BPJS kesehatan yang mereka miliki tidak bisa digunakan untuk berobat baik di rumah sakit maupun di puskesmas terdekat Sejak tanggal 1 Januari 2019, kartu BPJS kesehatan ini tidak bisa terpakai dan harus memakai kartu Indonesia Sehat Perihal kartu BPJS tersebut, masyarakat yang mengalami sakit harus ke Dinas Kesehatan Lombok Utara untuk membuat surat rekomendasi dan kartu Indonesia Sehat Tahun 2018 Tahun 2018 Tapi tidak bisa digunakan ya? Ya sekarang Terkait kartu BPJS yang tidak bisa digunakan, Dinas Kesehatan Lombok Utara membenarkan hal tersebut Terkait kartu BPJS yang tidak bisa digunakan, Dinas Kesehatan Lombok Utara membenarkan hal tersebut Karena satu bulan ini 67 ribu pemegang kartu BPJS di Lombok Utara dinonaktifkan Karena masih mengalami gangguan server Sehingga masyarakat sendiri harus membuat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan membuat kes untuk sementara ini Kartunya belum aktif Nah insya Allah nanti awal Februari ini sudah aktif semua Nah untuk yang belum aktif di bulan Januari ini memang kita bantu sementara dengan mengeluarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Menandar, GetTV Terima kasih telah menonton!